Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Bank Dunia dalam websitenya worldbank.org membuat sebuah review menarik tentang perkembangan kemajuan ekonomi Malaysia sejak merdeka 1957 hingga kini di era milenium dari negara berbasis pertanian dan komoditas menjadi negara industri berbasis manufaktur dan jasa yang kuat hingga menjadi berpenghasilan menengah ke atas ke ekonomi berpenghasilan tinggi pada tahun 2024. Selama 50 tahun terakhir, Malaysia telah berhasil mengurangi kemiskinan ekstrim dan mempromosikan kemakmuran bersama. Tujuannya adalah untuk mencapai status negara berpenghasilan tinggi dan maju sambil memastikan bahwa kemakmuran bersama berkelanjutan. Sejak memperoleh kemerdekaan pada tahun 1957, Malaysia telah berhasil mendiversifikasi ekonominya dari yang awalnya berbasis pertanian dan komoditas menjadi salah satu yang sekarang menjadi tuan rumah bagi sektor manufaktur dan jasa yang kuat yang telah mendorong negara tersebut untuk menjadi pengekspor utama peralatan listrik, suku cadang, dan komponen. Malaysia adalah salah satu ekonomi paling terbuka di dunia dengan rasio perdagangan terhadap PDB rata-rata lebih dari 130% sejak 2010. Keterbukaan terhadap perdagangan dan investasi telah berperan dalam penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan pendapatan dengan sekitar 40% pekerjaan di Malaysia terkait dengan ekspor kegiatan. Setelah krisis keuangan Asia tahun-tahun 1997 sampai tahun 1998, ekonomi Malaysia berada pada lintasan yang meningkat dengan pertumbuhan rata-rata 5,4% sejak 2010 dan diperkirakan akan mencapai transisinya dari ekonomi berpenghasilan menengah ke atas ke ekonomi berpenghasilan tinggi pada tahun 2024. Namun, pandemi COVID-19 virus corona telah berdampak besar pada ekonomi Malaysia, terutama pada rumah tangga yang rentan. Setelah merevisi garis kemiskinan nasional pada Juli tahun 2020, 5,6% rumah tangga Malaysia saat ini hidup dalam kemiskinan absolut. Pemerintah berfokus pada menangani kesejahteraan 40% populasi termiskin 40% terbawah. Kelompok berpenghasilan rendah ini tetap sangat rentan terhadap guncangan ekonomi serta kenaikan biaya hidup dan kewajiban keuangan yang meningkat. Ketimpangan pendapatan di Malaysia tetap tinggi dibandingkan dengan negara-negara Asia Timur lainnya tetapi secara bertahap menurun. Sementara pertumbuhan pendapatan untuk 40 terbawah telah melampaui 60 teratas selama sebagian besar dekade terakhir, kesenjangan absolut antar kelompok pendapatan telah meningkat berkontribusi pada persepsi luas tentang orang miskin yang tertinggal. Setelah penghapusan subsidi berbasis luas, pemerintah secara bertahap bergerak ke arah langkah-langkah yang lebih bertarget untuk mendukung masyarakat miskin dan rentan, terutama dalam bentuk bantuan tunai kepada rumah tangga berpenghasilan rendah. Prospek ekonomi jangka pendek Malaysia akan lebih bergantung dari biasanya pada langkah-langkah pemerintah untuk mempertahankan aktivitas sektor swasta karena guncangan COVID-19 mengurangi pertumbuhan yang didorong oleh ekspor dan karena ruang fiskal yang menipis membatasi ekspansi yang didorong oleh investasi publik. Dalam jangka panjang, saat Malaysia menyatu dengan ekonomi berpenghasilan tinggi, pertumbuhan inkremental akan lebih sedikit bergantung pada akumulasi faktor dan lebih pada peningkatan produktivitas untuk mempertahankan potensi pertumbuhan yang lebih tinggi. Meskipun signifikan, pertumbuhan produktivitas Malaysia selama 25 tahun terakhir berada di bawah beberapa pembanding global dan regional. Upaya reformasi yang sedang berlangsung untuk mengatasi kendala struktural utama akan sangat penting untuk mendukung dan mempertahankan jalur pembangunan Malaysia. Menurut Indeks Modal Manusia Bank Dunia, Malaysia menempati peringkat ke-55 dari 157 negara. Untuk sepenuhnya mewujudkan potensi manusianya dan memenuhi aspirasi negara untuk mencapai status negara berpenghasilan tinggi dan maju, Malaysia perlu lebih maju dalam hasil pendidikan, kesehatan dan gizi, dan perlindungan sosial. Bidang prioritas utama termasuk peningkatan kualitas sekolah untuk meningkatkan hasil belajar, memikirkan kembali intervensi gizi untuk mengurangi pengerdilan anak, dan memberikan perlindungan kesejahteraan sosial yang memadai untuk investasi rumah tangga dalam pembentukan sumber daya manusia. Sebagai negara berpenghasilan menengah ke atas, Malaysia merupakan kontributor bagi pembangunan negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah dan penerima manfaat dari pengalaman global dalam perjalanannya sendiri menuju status negara berpenghasilan tinggi dan maju. Pusat Pertumbuhan Inklusif dan Keuangan Berkelanjutan Grup Bank Dunia di Malaysia, HUB berfungsi sebagai mitra bagi negara dan masyarakatnya dalam mengembangkan dan menerapkan solusi pembangunan global. The HUB memanfaatkan pengetahuan global untuk lebih membuka potensi Malaysia, mengkatalisasi pengetahuan, penelitian, dan pengerapan dampak dan berbagi pengalaman pembangunan Malaysia untuk agenda pembangunan global. Pekerjaan HUB ini di bawah tahap operasi kedua dari tahun 2020-2025 berfokus pada tiga bidang tematik. 1. Mendukung Pertumbuhan Inklusif Tim HUB akan melakukan kebijakan dan penelitian di bidang makroekonomi inklusi, daya saing, dan pembangunan manusia untuk mendorong hasil pertumbuhan inklusif di Malaysia dan negara lain. 2. Mempromosikan keuangan berkelanjutan dan keuangan inklusif, analitis, konsultasi, dan penelitian HUB akan bertujuan untuk meningkatkan pengembangan sektor keuangan di Malaysia dan negara-negara lain dengan mempromosikan solusi keuangan islami dan berkelanjutan, dan dengan memperkuat inklusi keuangan dan hasil ketahanan. 3. Meningkatkan tata kelola yang baik Program Kerja HUB akan berfokus pada peningkatan hasil tata kelola dan manajemen sektor publik saat Malaysia bertransisi ke status negara berpenghasilan tinggi dan negara maju dan untuk berbagi pelajaran pembangunan yang berdampak dengan negara lain yang ingin membuat perjalanan pengembangan serupa. Dalam mencakup tiga bidang tematik yang luas ini, program Kerja HUB secara keseluruhan akan terdiri dari berbagai tingkat pengetahuan dan komponen terkait penelitian.